Halo semuanya, selamat menikmati, selamat menikmati, dan selamat menikmati kepada orang-orang yang mendengar podcast ini. Selamat datang di PPDC Podcast Season 2, sebuah podcast yang tidak hanya membahas tentang debat, tetapi juga membahas isu-isu farmasi yang fresh, dan tentunya update dong. Halo semuanya, akhirnya kita balik lagi nih di PPDC Podcast Season 2. Halo, bagaimana nih? Udah kangen ya nungguin episode 3? Jelas dong ras pada nungguin, karena kita akan selalu menyajikan podcast dengan isu kefarmasian yang sedang hangat nih di Indonesia. Selain isu kefarmasian yang hangat di Indonesia, tentunya kita dapat memberikan wawasan di dunia kefarmasian untuk pendengar kita nih nih. Oh iya, kita belum kenalan ya? Kita kenalan dulu yuk! Oke, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Helmy Fati, dari Angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Perkenalkan, aku Lara Sati Rahmadi Hardianti, dari Angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Akhirnya ya ras, setelah hampir 1 bulan, kita ketemu lagi nih. Iya nih, apa kabar Helmy? Wah, kabar aku selalu baik sih ras. Kamu juga pasti baik terus dong. Iya mi, dan juga kabar teman-teman yang dengerin pasti baik dong. Oke lah ras, hari ini kita mau bawain tema apa lagi nih untuk episode kali ini? Kita kali ini akan diskusi banyak dengan apotekar kita. Dengan tema episode kali ini, yaitu Tanya Apotekar, Sudah Sesuaikah Kebijakan Zero Apotekar di BPOM? Wah, menarik banget nih temanya. Tapi, sebelum kita membahas tema pada episode kali ini, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita yang keren ini. Jadi kita kedatangan narasumber kita nih mi, yaitu ada apotekar Fati Diktar Hanif. Mungkin pendengar episode 3 ini penasaran kali ya, ingin kenal lebih dalam mengenai narasumber kita kali ini. Oke lah ras, aku kenalin nih Kak Faki untuk audiens kita untuk hari ini. Kak Faki adalah seorang apotekar yang memiliki passion dalam bidang pelayanan, komunikasi, dan pendidikan. Kak Faki berpengalaman selama 2 tahun di media sosial sebagai kreator edukasi farmasi, pelayanan kefarmasian, komunikator, dan desainer grafis. Kak Faki lulus sebagai seorang sarjana farmasi pada tahun 2019 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan melanjutkan program profesi apotekernya pada tahun 2020 dan lulus pada tahun 2021. Kak Faki memiliki beberapa pengalaman keorganisasian, antara lain Departemen Kemahasiswaan Himpunan Program Studi Farmasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Departemen Kastrat Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tim Staf Ahli Kastrat Isma Farsi Jabodelata, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedotokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan Direktur Eksekutif Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam atau LKMI Cabang Cibutan. Dan Kak Faki juga memiliki beberapa pengalaman pekerjaan, diantaranya yaitu Founder sekaligus CEO dari Bijak Obat Indonesia, Departemen Produksi di PT Yarindop Pharma Tama, dan Apotekor Klinis pada Apotek Biomedia Bandung dan RSUD Tangerang Selatan. Tanpa menunggu lama lagi nih, kita sapa aja langsung. Halo Kak Faki. Halo teman-teman semua, selamat malam. Malam nih Kak. Bagaimana kabarnya Kak? Kabarku baik teman-teman. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat Kak? Sehat Kak. Sehat Kak. Saat ini kesibukan Kak Faki apa aja nih? Boleh dikasih tau Kak? Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih atas perkenalannya. Jadi aku Apotekor Faki, dan saat ini kesibukan aku, aku aktif di platform edukasi yang kubuat, yaitu bernama Bijak Obat Indonesia, yang mana di dalamnya itu selain mengedukasi, juga kita memberikan layanan Apotekor ataupun layanan konseling. Selain itu aku juga aktif sebagai Apotekor di Apotek di Bandung. Wah, keren banget ya Kak. Untuk kesibukannya semoga lancar selalu, dan semangat dan sehat selalu ya Kak Faki. Amin, terima kasih banyak teman-teman atas doanya. Nah, karena kita udah kenalan sama narasumber kita pada hari ini, kita langsung masuk aja yuk ke pembahasan kita. Kita mulai dari awal mulanya terlebih dahulu ya Kak. Teman-teman semua pada kepo nih Kak, banyak sekali bermunculan tentang berita mengenai Zero Apotekor. Apa sih Kak yang membuat munculnya istilah Zero Apotekor? Oke teman-teman, ini perbincangan yang menurut aku sangat hangat, dan juga sangat menarik. Semoga harapannya perbincangan ini dapat kita renungkan, dapat kita resapi, dan juga kita dapat evaluasi kira-kira apa nih hal-hal yang harus kita lakukan. Apa sih hal-hal yang harus kita pikirkan mengenai isu yang sedang ramai ini, yaitu Zero Apotekor. Kayak gitu sih. Tadi pertanyaannya, mengapa muncul istilah Zero Apotekor kayak gitu ya? Iya Kak. Oke, disini sedikit aku menyinggung ya teman-teman, tentang hal yang lagi ramai ini teman-teman. Sebelumnya kurang lebih 25 tahun kebelakangan ya, kebelakangan yang cukup lama teman-teman, istilah Zero Apotekor ini belum pernah terdengar sama sekali di kalangan profesi apotekor. Mungkin teman-teman kemarin juga baru mendengar isu-isu yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi juga ya, dengan profesi kita. Ada isu yang peletakan tenaga kefarmasian atau apotekor itu tuh bukan dari tenaga kesehatan, malah kan yang isu yang laundry lah ya. Terus juga kemarin yang terbaru yang kasusnya rumah sakit. Itu juga aku sempat up juga teman-teman di TikTok aku, di apotekor.faki. Dan sekarang ada yang lagi nih yang ramai mengenai Zero Apotekor. Nah jadi 25 tahun yang lalu, Zero Apotekor itu belum pernah terdengar teman-teman. Dan itu baru terdengar kurang lebih sekitar 3 tahun belakangan ini. Di mana sih isu tersebut beredar? Isu tersebut itu beredar itu di badan POM teman-teman. Sejak dipimpin oleh Ibu Dokter, Insinyur Penny Lukito ya, teman-teman yang seperti teman-teman ketahui bahwa Abu Penny ini merupakan kepala dari badan POM itu sendiri. Karena kasusnya COVID kemarin sempat tinggi ya, jadi Bu Penny itu tuh banyak ada di media sosial. Mungkin teman-teman baik itu yang parmasi dan non-parmasi sekarang sudah lebih mengetahui siapa sih? Dua dari BEPOM itu sendiri. Nah teman-teman, apakah benar isu tersebut teman-teman? Sebetulnya sulit ya teman-teman, kira-kira mengetahui latar belakang, mengapa isu tersebut itu tuh ada. Dan apakah isu tersebut benar atau tidaknya, itu sebetulnya belum bisa kita dapat pastikan ya. Karena nggak ada opini secara tertulis misalnya, ataupun secara tersirat maupun tersurat, yang disampaikan dari BEPOM itu sendiri yang menginisiasi Zero Apotheker teman-teman. Nah, akan tetapi isu tersebut memang sangat ramai di kalangan apotheker, dan juga di kalangan internal dari BEPOM ya yang aku perakui. Kayak gitu. Nah teman-teman, mengapa sih isu Zero Apotheker ini bisa treda? Dimana sih asal mulanya? Dimana sih awal sejarahnya teman-teman? Itu tuh berawal dari persoalan teman-teman, jadi beberapa tahun belakangan ini, jadi rekrutmen ataupun formasi yang diselenggarakan oleh BEPOM, itu teman-teman tidak terdaftar profesi apotheker, ataupun profesi farmasi. Sedangkan yang kita ketahui, badan pengawasan obat dan makanan ini, dari dulu kita ketahui bahwa ini merupakan ruang ringkut, dan ranahnya jadi seorang apotheker dan juga farmasis. Karena berhubungan dengan obat dan juga berhubungan dengan makanan. Selain itu juga sekarang ya, mungkin dari 25 tahun kebelakang kita belum terlalu mengenal kosmetik, belum terlalu mengenal skincare gitu. Nah sekarang ini lagi ramai gitu loh. Dan itu masuk ke dalam ranahnya seorang apotheker. Sedangkan dalam formasi rekrutmen, tidak masuk ke teria dalam formasi rekrutmen. Nah disitulah teman-teman munculah apakah BEPOM ini sengaja untuk meniadakan atau menolkan atau zero apotheker. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Awal mulanya ada isu zero apotheker ini. Oke, tadi sempat disebut ya kak, bahwa istilah zero apotheker ini berasal dari BEPOM. Betul, betul, betul. Selanjutnya aku mau nanya nih kak, sempat ada isu bahwa penerimaan CPNS 2 tahun terakhir itu tidak lagi mengutamakan apotheker maupun S1 Farmasi untuk tenaga pengawasan farmasi dan makanan ahli pertama. Bagaimana nih tanggapan kak fakir terkait hal tersebut? Apakah hal ini masih terkait dengan kepala BEPOM yang sudah beberapa periode tidak dipimpin oleh seorang apotheker? Oke, aku ingin sedikit mereview dulu ya teman-teman. Apakah isu tersebut itu benar? Dari formasi rekrutmen CPNS BEPOM ini? Apakah tidak ada apotheker? Setelah aku selidiki, setelah aku cari lagi teman-teman apakah betul dan aku lihat dari laman dan juga dari surat yang beredar dari BEPOM itu sendiri. Di sini aku mau sedikit review dari 2019 ya teman-teman. 2019 ini dalam formasinya itu rekrutmen 2019 nomor KP02012-242-119 teman-teman bisa cari sendiri tentang penerimaan CPNS BEPOM tahun 2019. Yang aku garisbawahi pertama teman-teman, tidak terdapat formasi pendidikan farmasi dan juga apotheker dari semua keteria yang dibutuhkan. Nah teman-teman, selain itu teman-teman, ada lagi nih. Kalaupun misalnya ya teman-teman, oke lah mungkin ada alibi seperti halnya mungkin yang dibutuhkan di BEPOM itu tidak berhubungan dengan obat, makanan, atau pengawasan, dan lain sebagainya. Ya seharusnya apakah di situ mungkin berhubungan dengan manajemen, akutansi, hukum, dan lain sebagainya. Makanya kita tidak dilibatkan. Tetapi yang menjadi catatan aku, kenapa di situ ada nih teman-teman ya, yang dibutuhkan itu seperti halnya teman-teman, gini ya, terus juga apa sih, dari biologi, terus juga ada kesehatan masyarakat, dan juga ada lagi teknik pangan, dan lain sebagainya. Nah yang menurut aku itu ya, hal tersebut juga emang. Seharusnya profesi apotheker pun masuk di situ gitu loh. Tapi ini kenapa tidak ada teman-teman? Itu yang menjadi catatan. Dan Indonesia teman-teman, yang ketiga teman-teman, adalah yang menandatangani surat ataupun keputusan dari dan ketua panitia rekrutmen ini merupakan seorang apotheker teman-teman. Jadi menurut aku ini miris ya teman-teman ya. Dari 2019 Bepom ini ya, apakah kebijakan zero parmasi itu benar? Ya mungkin bisa saja benar gitu, dengan realita fakta yang saat ini terjadi. Begitupun teman-teman di yang rekrutmen 2021 teman-teman. Kata-kata apotheker itu ada teman-teman di yang 2021 ini. Akan tetapi penempatannya itu teman-teman di urutan terakhir. Bayangin miris nggak sih teman-teman? Di sini, kalau misalnya teman-teman mau dengar, yang pertama, yang dibutuhkan teknik lingkungan, teknik kimia, dokter, kimia, biologi, gizi, teknologi pangan, kesehatan masyarakat, hukum, terus juga ada dokter hewan, kriminologi, hukum pidana, ilmu komunikasi, apotheker terakhir teman-teman. Jadi walaupun ada, what's gitu kan teman-teman? Kenapa apotheker ini terakhir? Setelah kepenggal dulu dari yang misalnya yang tadi, ada hukum, ada beberapa hal, beberapa hal yang diperlukan juga di Bepom, tapi merupakan bukan pusat utama yang terpenting dari Bepom itu sendiri teman-teman. Ada apa nih dengan profesi kita teman-teman? Ada apa sih dengan farmasi ataupun apoteka? Kayak itu dari sejarahnya. Lalu aku mulai masuk teman-teman ke pertanyaan yang kedua tadi ya. Bagaimana tanggapan aku tentang hal tersebut teman-teman? Apakah masih terkait karena KBPOMnya? Maka yang bukan dari farmasi? Nah, di sini teman-teman yang menurut aku, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah masih karena kepala Bepomnya? Itu mungkin bisa saja terjadi teman-teman. Karena kenapa? Yang pertama, jujur ya teman-teman ya, sentimen organisasi, ataupun sentimen profesi, dimanapun kalian berada, itu pasti saja terjadi teman-teman. Seperti itu. Nah, makanya. Jadi hal ini kenapa Jero Apoteker itu bisa sejati? Jadi, mungkin saja ada pengaruh dari kepala institusi yang memimpin dari organisasi tersebut. Makanya mungkin apoteker ini dikesampingkan. Terus teman-teman, yang sangat mirisnya lagi ya teman-teman, selain sentimen profesi ya teman-teman, yang harus menjadi catatan teman-teman, menurut aku politik. Itu yang harus teman-teman garis bawahi. Kenapa teman-teman kepala Bepom ini bukan dari seorang apoteker? Kenapa apoteker itu sekarang itu dikesampingkan atau bisa dihilangkan jadi Jero Apoteker? Yang paling berpengaruh itu adalah perpolitikan. Teman-teman juga harus terbuka wawasannya, teman-teman juga harus jangan menutup mata akan perpolitikan. Karena ketika teman-teman itu ingin berpengaruh, teman-teman ingin memberikan kontribusi yang nyata kepenimpinan apapun strike holder yang tertinggi, strike holder yang paling bermenang, itu kita harus terjun di situ, harus ikut ambil di situ teman-teman. Sehingga kasus-kasus yang seperti ini, sehingga hal-hal seperti ini, isu-isi ini itu tidak akan pernah terjadi. Begitupun mungkin bisa saja teman-teman. Misalnya masuk Bepom, memprokesi Bepom itu harus apoteker, itu mungkin bisa saja terjadi. Apabila misalnya kita memegang Bepom itu. Tapi kita juga harus mengevaluasi apakah ketika hal-hal yang emang koronanya kita, buah ruang lingkupnya seorang apoteker, yang kita harus berikan kepada profesi lain. Tetapi kita juga harus menempatkan profesi kita sesuai dengan tanggung jawab kita, harus ada di mana kita, teman-teman. Jadi menurut aku, apakah terkait dengan kepala Bepomnya, ya itu mungkin bisa-bisa saja, dan sah-sah saja ya teman-teman. Karena wajar ketika ada sentimen profesi, ataupun perpolitikan yang ada dua lingkup kita lagi, itu bisa saja terjadi, itu menurut aku. Baik, menurut Kak Fakih, mengapa apoteker direkomendasikan untuk menjadi ketua Bepom? Lalu bagaimana dengan dokter dan sarjana lainnya, seperti sarjana teknik lingkungan, yang menjadi perdebatan pada isu ini? Oke, teman-teman. Mengapa apoteker itu direkomendasikan, ya teman-teman? Menurut aku, hal tersebut sangat wajar, dan sudah seharusnya itu terjadi, teman-teman. Karena luar lingkung dan juga pekerjaan, yang menjadi core dalam BPOM itu sendiri, merupakan basicnya itu tuh, kita akan selalu membahas tentang obat-obatan, kita akan selalu membahas tentang makanan mungkin, kita akan selalu membahas tentang kosmetik, herbal, obat-obatan tradisional, dan sebagainya. Yang mana, teman-teman, dari aspek ilmuwan, dari aspek profesi, legalitas, hingga sumpah, itu tuh seharusnya tuh merupakan seorang tanggung jawabnya profesi apoteker. Makanya, wajar saja, dan itu harus terjadi, bahwa apoteker itu harus direkomendasikan untuk menjadi salah bagian dari BPOM itu sendiri, teman-teman. Lalu bagaimana, Kak, dengan dokter ataupun sarjana yang lainnya, teman-teman? Salah tersebut menurut aku bisa saja terjadi dengan kondisi perpolitikan, ya teman-teman. Jadi, yang namanya politik itu tuh dinamis, teman-teman. Jadi, walaupun teman-teman ilmuannya ada di situ, tapi teman-teman itu tuh tidak pandai berpolitik, tidak bisa ikut bermain politik, ya bisa saja kewajiban tanggung jawab yang seharusnya kita pegang, yang harusnya kita miliki, itu malah diambil oleh profesi yang lain. Seperti halnya dokter, ataupun misalnya yang sekarang terjadi, sarjana teknik lingkungan, kayak gitu, ya bisa saja terjadi. Walaupun dari aspek ilmuwan, mungkin, ya seharusnya kita yang berada di situ, gitu loh, teman-teman. Jadi, menurut aku, kita juga harus mengevaluasi, ya teman-teman, ya. Seharusnya kita ada di situ, tapi kenapa kita tidak ada di situ, teman-teman. Coba nanti kita bahas, kita pikirkan, kita renungkan. Lalu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana pendapat Kak Fakih mengenai kebijakan zero apotekar yang terjadi di Indonesia? Oke, teman-teman. Teman-teman, aku juga mau bahas lagi, ya teman-teman, kait anggapan aku lagi, nih ya, kebijakan zero apotekar. Dengan pemaparan aku yang tadi sudah aku sebutkan, jelas aku sangat tidak setuju dengan, kalaupun kebijakan zero apotekar ini bukan kebijakan yang tertulis dan belum tentu emang betul ya adanya, ya teman-teman. Tapi kalau emang itu betul, teman-teman, baik itu tersirat maupun pesurat, jelas aku sangat tidak setuju. Karena dari badan POM sendiri yang telah tadi aku sebutkan bahwa kornya itu tuh mengenai obat-obatan, mata tanam, kosmetik, obat tradisional, herbal, dan sebagainya yang merupakan itu ranahnya apotekar, teman-teman. Jadi, mungkin, mungkin benar, teman-teman, ada istilah, mungkin teman-teman juga sering baca tentang kasus ini, bahwa belum tentu, teman-teman, ketika misalnya ya, apa sih apotekar yang memegang BEPOM ini belum tentu apa sih akan benar-benar baik, teman-teman ya. Belum tentu apotekar ini yang memegang bakalan sukses, gitu. Tapi aku yakin, gitu, apabila orang lain di profesi apotekar yang belum mengetahui dari segi aspek keilmuan, dari aspek ranah dan tanggung jawabnya, ya apakah itu bakalan jauh lebih baik dari yang seharusnya apotekar yang ada di situ, teman-teman. Kan itu juga sangat jauh, belum tentu, gitu loh. Makanya menurut aku kebijakan zero apotekar ini seharusnya ya tidak terjadi, teman-teman. Tetapi kita juga tidak bisa hanya menyalakan mengapa zero apotekar ini ada, mengapa zero apotekar ini terjadi. Kita juga tentu harus mengevaluasi, teman-teman, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi. Apakah ada salah dalam profesi kita? Apakah ada salah dari aspek keilmuan ataupun misalnya skill yang kita punya sehingga keputusan ataupun kebijakan ini terjadi? Kalau menurut aku ya, teman-teman, di sini ada beberapa aspek, teman-teman, yang menyebabkan kebijakan zero apotekar ini bisa terjadi di Indonesia. Yang pertama, teman-teman, tadi yang telah aku singgung sedikit mengenai perpolitika. Jujur ya, teman-teman, menurut aku, teman-teman, dari rekan-rekan farmasi, baik itu dari segi mulai dari mahasiswa hingga profesi di apotekar, bahkan hingga sudah terjun langsung ke dunia pekerjaan, mayoritas, dikatakan ya, mayoritas teman-teman farmasi ini buta dengan perpolitikan yang ada. Tidak mau bermain dan tidak mau ikut campur dalam dunia perpolitika. Bahkan bisa dibilang seringkali teman-teman farmasi ini gak mau ikut campur gitu loh, dengan perpolitikan, karena politik itu kerap dianggap kotor, penuh dengan kemunafikan gitu loh. Bahasa itunya ya, bahasa anak-anaknya, ataupun misalnya bahasa orang yang tidak mengenal apa itu perpolitik. Nah, sehingga teman-teman, ketika kitanya itu enggan membuka mata dengan perpolitikan, ya orang-orang yang lain yang mengerti dan mau bermain dengan perpolitikan, yang akan memanajemen kita gitu loh. Yang akan bermain di situ gitu loh. Sehingga, kenapa kepala Bepom itu dulunya kan farmasi ya, dulunya seorang apoteker. Sekarang kenapa bukan teman-teman apoteker lagi gitu yang ada di situ. Ya mungkin bisa saja kitanya buta akan perpolitikan, dan kita tidak mau ikut campur dalam perpolitikan. Jujur aku akui nih teman-teman, dari segi ketika kita mahasiswa, kita itu enggan terjun langsung dalam perpolitikan. Walaupun dengan alasan, aduh kak, kita jangan berorganisasi, ikut ke politik. Dengan kuliahnya aja kita udah pusing kak, praktikungnya aja udah tiap hari. Bener gak sih teman-teman? Kita juga terbiasa ngomongnya itu tuh sama buret gitu kan, sama lumpang lagi, lumpang lagi gitu. Sedangkan kita kok ngomong ya sama orang teman-teman. Kita harus paham audiensi, kita harus paham advokasi, yang mana itu kita bisa pahami, kita bisa dapatkan, kita dengan kita berorganisasi, dengan kita ikut berpolitik teman-teman. Mungkin teman-teman banyak ya, jarang banget teman-teman, beda halnya ketika teman-teman misalnya di program studi, misalnya ilmu politik gitu ya, yang emang basic politik. Kalau misalnya ingin jadi kepala BEM itu tuh luar butan gitu loh. Kalau di formasi aku lebih seringnya, ah udahlah kamu ajalah gitu. Dan maupun rata-rata, kayak aduh kalau gak, siapa lagi nih? Karena gak ada lagi. Kalaupun misalnya ada profesi yang lain yang mau, yaudahlah mungkin kita kasihin aja ke profesi yang lain. Nah itu tuh menurut saya sudah terbentuk, jadi kita mahasiswa gitu loh. Jadi kita harus melek, kita juga sekarang itu harus ikut. Kenapa ya RU kemarmasian itu? Jadi aku melebar ya PRU kemarmasian. Kenapa ya RU kemarmasian itu masih belum disahkan sampai sekarang gitu loh. Karena kita tidak ikut bermain dari perpolitikan itu gitu loh. Di DPR mungkin oke lah, ada lah salah satu atau dua orang teman-teman apotekar ataupun teman-teman parmasian di situ. Apakah itu cukup? Belum tentu cukup, ya berarti dari sekian ribu, bahkan misalnya ratusan ribu apotekar, hanya satu atau dua yang mau berpolitik. Kayak gitu loh. Sebenarnya yang lain kemana? Nah itu harus dibentuk dari teman-teman saat teman-teman itu di mahasiswa. Itu harus dibentuk teman-teman. Jangan buta akan perpolitikan. Karena ketika kita buta akan perpolitikan, kita hanya jadi korban, permainan saja teman-teman. Ketika udah ada isu-isu yang seperti ini, yaudah kita cuma gigit jari. Apakah kita bisa menyalahkan mereka? Ya kita hanya bisa, ah ini kenapa, ah ini kenapa, ah ini kenapa. Tapi solusi apa yang harus kita ikuti? Solusi apa yang harus kita perbuat? Ya teman-teman harus mengambil peran di situ. Teman-teman harus bermain di situ. Ada satu kuat teman-teman dengan perpolitikan. Kenapa aku ngebahas, kalau ngebahas tentang farmasi, oke lah ya itu udah cukup mumet ya, udah cukup kita jenuh teman-teman. Aku disini gak sedikit lebih dalam membahas tentang perpolitikan teman-teman. Ada kata-kata dari Tengah WS Hendra teman-teman, yang menyebutkan bahwa, politik adalah cara merampok dunia. Politik adalah cara menggulingkan kekuasaan, untuk menikmati giriran berkuasa. Nah, menurut aku ini kata-kata yang, oh iya ya, emang politik itu ya ketika misalnya kita tidak ikut berpolitik, ya kita dirampok. Bisa saja gitu loh. Tapi apakah politik itu buruk? Ya tidak. Kita ada di puncak kekuasaan, kan politik adalah menggulingkan kekuasaan, untuk menikmati giriran kekuasaan. Jadi istilah tersebut ya wajar, mungkin ketika dulunya, institusi tersebut itu dipimpin oleh seorang apoteker, lalu sekarang bukan seorang apoteker, ya wajar saja kata WS Renda pun bahwa menyebutkan, politik adalah menggulingkan kekuasaan, untuk menikmati giriran kekuasaan. Jadi keputusan-keputusan yang dibuat ya, ya jelas gitu, karena dia yang sekarang sedang memegang kekuasaan. Jadi ketika kita ingin merubah tersebut, ya kita harus berpolitik, dan juga ikut andil dalam pemilihan kekuasaan tersebut. Sehingga kita bisa menikmati giriran saat kita berkuasa. Teman-teman yang selanjutnya, teman-teman selain tadi udah kita perpolitikan, yang menurut aku agak sedikit menyentil ini teman-teman, semoga harapan nih teman-teman. Yang kedua, kualitas diri teman-teman, skill dan juga kemampuan dari profesi kita, ataupun dari mana kita saat ini, akarmasik ataupun apoteker. Agar apa teman-teman, ketika kita memiliki tidak hanya sebatas legalitas, kita seorang profesi apoteker, kita ya teoritisnya kita paham tentang A, B, C, D, tentang obat, makanan, kosmetik, dan lain sebagainya, tapi kita harus buktikan, dengan kualitas diri dan juga skill kemampuan kita, agar apa teman-teman? Agar orang lain mengakui, teman-teman, bahwa kita itu layak dan kita itu mampu. Ketika orang lain menganggap tersebut, ya walaupun misalnya perpolitikan tersebut, kekuasaan tersebut tidak setidak pegang, ya kalau mereka merasa tidak mampu, hanya kita yang mampu, dibuktikan dengan kualitas diri dan juga skill kita, mau nggak mau, pasti kita yang memegang ada di situ. Pasti kita yang mengerjakan tersebut, dan pasti kita yang memegang tanggung jawab tersebut. Jadi menurut aku dua aspek tersebut, teman-teman, yang harus kita pegang. Kita harus jangan buta berpolitik, dan juga kita harus terus meningkatkan skill kita, kemampuan kita. Jangan cuma mengandalkan, ya kita punya kebijakan, kita punya sumpah, kita punya profesi, yaitu hypotaker ataupun farmasis, yang mana secara teoritisnya kita yang memegang itu. Tapi kita juga terus harus mengupgrade kemampuan diri, dan juga skill kita. Itu menurut aku. Oke, baik, Kak. Kita telusuri lagi ya, Kak, mengenai aspek keilmuan di farmasi. Tadi yang sudah Kakak jelaskan. Sebenarnya apa sih peran hypotaker di BPOM itu sendiri? Oke, teman-teman. Ini pertanyaan yang menarik. Tadi aku sudah menyinggung, ya itu kan harusnya hypotaker yang ada di situ. Apa alasannya? Kenapa harus hypotaker di situ, teman-teman? Aku sudah melakukan beberapa sedikit, yang aku riset, teman-teman, dari struktural dari BPOM itu sendiri. Yang mana nanti struktural itu, ya walaupun tidak tergamblang jelas, tapi dari segi kata-kata yang bisa kita cernapun, ya di situ bisa kita simpulkan lah ya, teman-teman. Kira-kira job-job apa saja yang ada dari BPOM itu sendiri. Di mana BPOM itu dipimpin oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, lalu juga ada ekspektorat utama, ada sekretaris utama, yang mana menaungi beberapa deputi, ya teman-teman. Ada deputi pengawasan obat, narkotik, psikotropik, prekusur, dan adiktif. Terus juga ada deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Ada juga deputi pengawasan, pangan olahan. Dan juga ada deputi bidang penindakan. Yang mana deputi-deputi tersebut juga ada direkturat-direkturatnya lagi, teman-teman. Kayak misalnya deputi yang bidang pengawasan obat, narkotik, psikotropik, prekusur, dan adiktif. Ada standarisasi obat, narkotik. Terus juga ada direkturat registrasi obat. Yang mana terus juga ada direkturat pengawasan produksi obat. Narkotik, psikotropik. Ada direkturat pengawasan dan distribusi obat. Direkturat pengawasan keamanan mutu. Yang mana hal tersebut dipelajari oleh teman-teman parmasi. Yang mana hal tersebut dipelajari oleh rekan-rekan apoteker. Saat profesi apoteker itu benar-benar dibahas, ya teman-teman, secara detail. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejauh ini, teman-teman, peran apoteker dipupung itu, kalau yang aku ambil ya teman-teman, yang pertama, mengevaluasi obat. Obat tradisional juga masuk, suplemen kesehatan juga masuk, kosmetik, bahkan juga pangan, teman-teman. Itu masuk. Terus juga apoteker juga memiliki peran mengawasi obat yang beredar di pasaran. Ya diawasin ini itu untuk apa ya? Kita juga kan perlu tahu apakah obatnya itu tuh asli atau palsu, kadangnya itu udah sesuai, ada penyimpangan kah tidak di situ, indikasinya sudah sesuai, apakah ada misalnya itu tuh jad-jad yang berbahaya yang seharusnya itu tuh tidak ada dalam obat tersebut. Yang mana keilungan tersebut itu tuh ya kita gitu, yang paham ya teman-teman. Nah jadi, yang aku garisbawahi teman-teman, di Bepom itu kita juga dari segi aspek legalitas. Kita menglegalitas atau misalnya itu tuh registrasi ya obat-obatan, kosmetik, makanan gitu loh. Itu tanggung jawab yang pertama. Terus juga standarisasi ya, obat juga perlu standar gitu. Bahkan kemarin ya vaksin pun gitu ya, perlu standar agar lolos Bepom gitu kan. Terus obat A, B, C, D gitu, itu juga perlu standarisasinya gitu, agar memiliki efektivitas yang sama. Itu yang tugas yang kedua. Lalu juga ada juga tugas produksi ya. Tentunya ya makanan, suplemen, hair, semuanya juga perlu diproduksi. Dan itu harus ada standarisasi yang jelas gitu. Dan itu juga tugas dari seorang profesi kita ataupun tugas dari BPOM itu sendiri. Lalu juga pengawasan ya, setelah obatnya itu tuh jadi, harus kita awasi. Apakah yang sedang didaftarkan itu sama yang beredar itu sama apa tidak gitu kan. Lalu juga selain itu juga distribusi, itu juga penting ya. Mungkin teman-teman yang farmasi udah tau lah ya, adanya CPOB, adanya CDOB, terus juga adanya CPKB, dan lain sebagainya. Jadi ranah ruang lingkup profesi apotekar ataupun farmasis ini di BPOM ini sangatlah banyak, sangatlah penting, dan sangatlah krusial teman-teman. Kayak gitu sih. Oke, tadi udah disinggung nih beberapa peran-peran apotekar di BPOM dari mengevaluasi, produksi, kemudian ada pengawasan, distribusi, dan segala macamnya. Dari peran-peran yang udah dijelasin oleh Kak Fakih tadi, menurut Kak Fakih, apakah ada profesi yang dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut selain apotekar? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Kak. Oke, teman-teman. Pertanyaan yang menarik. Kalau dilihat ya, teman-teman, dari aspek pekerjaan yang dilakukan, menurut aku bisa saja ada yang melakukan selain apotekar. Karena sudah pasti pekerjaan tersebut itu tuh ya sudah memiliki SOP. Oke, jadi ketika pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh apotekar, ya mungkin bisa saja, bisa saja orang-orang yang tidak memiliki keilmuan di situ juga tinggal baca SOP-nya apa yang harus dikerjakan, itu kan menganalisa yang langsung dikerjakan. Ya mungkin bisa saja itu dilakukan. Dan mungkin bisa saja sudah terjadi juga ya, teman-teman. Tetapi, yang memiliki hak dan juga tanggung jawab, jelas haruslah seorang apotekar, teman-teman. Yang sudah pasti memiliki aspek keilmuan, yang tadi telah aku bahas, aspek legalitas, teman-teman. Dan juga sumpah profesi. Sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai. Mungkin orang lain, yang mungkin misalnya non-profesi apotekar ataupun non-farmasis yang tidak diikat oleh sumpah, ya bisa saja melaksanakan pekerjaan itu. Tapi apakah ada jaminan, teman-teman, bahwa pekerjaan tersebut itu dijalankan sesuai, dijalankan dalam aspek keilmuan, gitu kan. Dan tanggung jawabnya yang bakalan dipenuhi. Itu harus kita pertanyakan, gitu loh. Ya, kita nggak usah menampik lah ya, yang disumpah aja bisa saja melanggar, apa saja yang tidak, apalagi yang tidak disumpah. Jadi menurut aku, apakah pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan oleh, selain apotekar, bisa dilaksanakan. Tetapi, yang harus melaksanakan, yang memiliki hak dan tanggung jawab, haruslah seorang apotekar. Seperti itu, teman-teman. Baik, dari tanggapan Kak Faki, kita jadi tahu nih, pendapat langsung dari apotekar mengenai isu kebijakan zero apotekar. Lalu, bagaimana dampak yang terjadi ketika kebijakan ini terus dilaksanakan. Dan langkah apa yang bisa kita lakukan sekarang ini sebagai calon farmasis dan apotekar? Oke, ini pertanyaan yang menurut aku merangkum sebuah kesimpulan nih, teman-teman. Yang luar biasa. Nah, aku jawab coba pertanyaan yang pertama. Tadi ada beberapa pertanyaan. Dampak ya, teman-teman, yang bisa terjadi? Kira-kira apa sih, teman-teman? Oke lah, kita ketahui, teman-teman, bahwa adanya lembaga yang otoritas dan juga tanggung jawab serta aspek kerjanya itu untuk mengawasi badan pengawasan, dari namanya itu mengawasi. Tapi banyak juga yang terjadi akhir-akhir ini atau beberapa tahun ke belakang dan juga itu terus berulang, kasus-kasus misalnya obat-obatan palsu, kasus-kasus misalnya obat herbal yang tidak terstandar, yang misalnya ternyata menggunakan senyawa obat-obatan. Ataupun misalnya ada makanan yang anggungannya itu tuh misalnya perwarna pakaian ataupun boraks dan lain sebagainya. Nah, itu kan masih terus terjadi. Nah, kira-kira ketika misalnya kebijakan ini berlaku, apa yang akan terjadi? Menurut aku kasus-kasus hal yang serupa itu akan semakin meluas lagi, teman-teman. Kasus-kasus penyalahgunaan obat, kasus-kasus obat yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, kasus-kasus misalnya kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya, itu akan semakin marak, teman-teman, ketika zero apoteker. Karena kenapa? Teman-teman apoteker lah yang memiliki aspek keilmuannya di situ. Dan teman-teman lah, apoteker lah yang diikat oleh sumpah, yang harus, yang menjadi keharusan dalam profesi, itu yang udah menjadi sumpah kita, bahwa kita harus menghilangkan hal itu. Kita harus meminimalisir hal-hal tersebut, itu bisa terjadi. Memang, teman-teman, tidak ada jaminan bahwa ketika regulasi ini atau BPUM ini dijalankan oleh apoteker yang sudah misalnya terintegritas, yang sudah terintegritas akan tetapi misalnya memiliki moralitas yang rendah. Ya ada saja ya oklum-oklum dari apoteker juga misalnya yang memiliki moralitas yang rendah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi aku yakin, teman-teman, akan jauh lebih remuk, teman-teman, lebih hancur. Jika ditangani mereka yang tidak berkepenten, tidak profesional, dibarengi dengan integritas dan moralitas yang tidak sesuai ataupun rendah. Jadi, ketika misalnya oke lah, apoteker misalnya ada yang tidak berintegritas, ada yang moralitasnya rendah, tapi kan tetap memiliki kepenten, tetap memiliki aspek keilmuan. Nah, gimana dengan orang lain? Ya berarti orang lain juga ada yang memiliki moralitas dan integritas yang rendah. Terlebih lagi tidak memiliki kepenten, tidak memiliki aspek keilmuannya yang di situ. Jadi, menurut aku akan jauh lebih remuk jika zero apoteker ini terjadi. Dan yang selanjutnya, teman-teman, langkah apa sih yang bisa kita lakukan sebagai calon farmasis, sebagai calon apoteker, teman-teman. Menggaris bawah yang tadi telah aku sampaikan, bahwa kita harus terlibat, kita harus belajar, teman-teman, dalam dunia yang sebetulnya terjadi, gitu loh, teman-teman. Jadi, kita juga jangan hanya bergelut dalam aspek teoritis, teman-teman. Mungkin kita mengejar IPK saat dunia perkuliahan, aduh, karena susah, Kak, gitu kan, apa sih, pelajarannya susah, praktikumnya banyak, kita harus belajar, 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 terus, yang aku rasakan, teman-teman, saat di dunia perkuliahan, ilmu yang kita pelajari di dunia perkuliahan itu, tuh, sedikit banget yang bisa kita terapkan, teman-teman. Makanya kita juga di situ harus mengevaluasi, oh, berarti tidak hanya pelajaran saja, kita tidak hanya, misalnya, berkutat dengan akademik ataupun IPK saja, gitu, tapi kita juga harus melek, kita juga harus aktif berorganisasi, sehingga skill komunikasi yang minimal kita bisa terasa. Skill audiensi, advokasi, penyampaian, gimana caranya menyampaikan argumen, agar orang lain bisa menerima argumen kita, itu tuh, ya, kita dapatkan saat kita berorganisasi, misalnya, ataupun misalnya saat kita magang, gitu, saat dunia perkuliahan. Itu yang harus teman-teman lakukan saat masih di daerahnya, ranahnya perkuliahan, atau misalnya ranahnya akademik, teman-teman. Teman-teman juga harus melek dunia perpolitikan, ya, sebisa mungkin teman-teman juga bukan artinya berlomba, ya, tapi teman-teman berlatih, misalnya. Oke, biasanya yang ingin jadi ketua BEM di farmasi itu tuh satu, yang maksimal dua, gitu. Tapi, ya, kita tidur lah, misalnya yang profesi-profesi yang emang basicnya itu ada di politik, ataupun misalnya di teknik, ya, yang banyak latar-latar ketika ingin ada yang jadi pemimpin, itu tuh berlomba, semuanya ingin jadi pemimpin, gitu. Ya, kita harus belajar di situ, jangan terlalu legowo, ya, teman-teman, ya, menurut aku, jangan. Udah lah, kamu aja, aku mau belajar aja, gitu kan. Tapi jangan catatan, gitu kan. Bukan berarti akademik ini nggak penting. Akademik itu tetap nomor satu, teman-teman. Karena teman-teman juga, apa ya, untuk teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah, dan lain sebagainya, akademik itu harus tetap kita perjuangkan, dan itu harus menjadi yang core utama, gitu loh. Tapi bukan berarti, apa, aspek-aspek yang lain juga tidak harus kita pelajari, itu juga harus kita pelajari. Kalau prinsip aku gitu, kan suka banyak yang nanya, tapi kan, Kak, bingung nggak, gimana caranya antara balancing akademik dengan organisasi, gitu loh. Menurut aku hal yang mustahil, teman-teman, bisa akademiknya pintar, gitu kan. Kecuali kalau teman-teman emang udah dikasih anugerah, ya, memiliki kepintaran yang luar biasa, ya, gitu loh. Menurut aku agak mustahil, ya, teman-teman, ketika seimbang antara perkuliahan dan juga organisasi. Tapi kalau prinsip aku, teman-teman, yang paling penting, IPK kita tuh harus terpenuhi secara keseluruhan. Oke lah, kalau IPK sekarang itu ada empat, ya kita harus dapetin IPK itu empat. Gitu loh. Nggak bisa kurang. Gitu loh. Kenapa, kayak nggak bisa kurang. Kurang berarti kita harus fokus akademik kok. Oh, tidak. Oke lah, taruh lah kita cuman misalnya mendapatkan IPK 3,2 ataupun 3,5. Yang 0,5-nya, teman-teman, agar menjadi empat, teman-teman harus bertanggung jawab, dikemanain. Oh, kak, saya aktif berorganisasi. Saya memiliki link. Saya udah memiliki pengalaman menjadi ketua A, ketua B. Saya menjadi sekretaris, ataupun apa, saya juga udah paham terkait kebijakan dan lain sebagainya, peraturan perundang-undangan. Misalnya kalau di tembaga legislatif, kayak gitu kan. Oh, itu tuh menutupi kekurangan IPK teman-teman yang kurang 0,5 itu. Oh, aku sekarang cuman 3,2, kak. Berarti 0,8 itu teman-teman harus bertanggung jawab, gitu loh. Oh, kak, tapi aku cuman 3,2, tapi aku punya hal yang lain, kak. Aku magang di sini, aku memiliki skill dalam segi produksi, karena aku misalnya magang di pabrik farmasi. Nah, itu yang harus teman-teman jaga. Jangan sampai di dunia farmasi. Aduh, kak, aku karena susah, kak. Alasannya itu, aku karena aku juga gak pinter-pinter banget kan dapet 3,3, kak. Sisanya kemana? Kalian ikut organisasi, kalian udah paham ini, paham itu? Enggak, kak. Itu yang salah. Jadi, yang dimaksud dengan seimbang, ya, itu harus tercapai semuanya. Jadi, kalau IPK 4, harus 4, gak boleh kurang. Tapi, kalau kalian cuma dapet 3,2, 3,5, kemana sisanya? Itu harus jadi 4. Kayak gitu, teman-teman. Itu yang aku mencapai catatan untuk teman-teman yang masih kuliah, ya, teman-teman. Terus, selain itu juga, update lagi teman-teman skill dan juga kompetensi serta keilmuan-keilmuan juga yang terbaru, teman-teman. Karena, yang terjadi di dunia pekerjaan, teman-teman, bahwa secara teoritis yang kita pelajari di dunia kampus itu, menurut aku masih belum terupdate secara keseluruhan. Kayaknya dosen yang ngajarin dari zaman aku kuliah sampai zaman teman-teman sekarang 2020, bahkan mungkin zaman senior aku yang lebih tua, kayaknya PPT-nya masih itu-itu aja, gitu ya. Aspek ilmunya itu masih itu-itu aja, gitu ya. Nah, itu yang teman-teman harus pelajari lagi, lebih dalam lagi, teman-teman. Dari aspek skill-nya, dari aspek keilmuannya lagi, kira-kira perkembangan, misalnya, kosmetik sekarang itu seperti apa, ya, teman-teman? Jadi, wajar saja ketika misalnya, ah, ya, walaupun lu tahu kan tentang kosmetik, tapi nggak tahu kan apa, gitu kan, tren yang sekarang sedang ramai, gitu. Iya, ya, nggak tahu. Kayak cuman kosmetik itu, ya, mungkin taunya kayak kita pakai, apa sih, pelembab, gitu, dan lain sebagainya, gitu kan. Terus ya pakai portland, beli kol, ataupun apa gitu, bahan-bahan dasar saja. Yang kira-kira, oh, ternyata padahal sekarang itu tuh udah waterless, gitu ya. Udah nggak pakai air lagi, pokoknya semuanya tuh harus bubuk, dan lain sebagainya. Kan itu kan kita harus mengikuti perkembangan jaman itu. Selain aspek keilmuannya, juga skill. Skill komunikasi, skill lobbying, gitu kan. Terus juga skill berargumen, menurut aku itu sangatlah diperlukan. Karena rata-rata teman-teman apotekar itu kurang bisa soul up, ya, teman-teman. Sehingga apa ketika teman-teman bisa soul up, eksistensi dari teman-teman farmasi, eksistensi dari teman-teman apotekar, itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Kayak gitu. Nah, aspek yang ketiga ini, teman-teman eksistensi. Ini harus teman-teman gongkan, teman-teman. Harus teman-teman popularkan, gitu. Aku senang banget sekarang banyak banget teman-teman profesi apotekar yang aktif di masyarakat. Jadi, masyarakat, apa sih, udah tahu profesi apotekar, gitu loh. Dulu aku, aku seorang content creator, teman-teman, aku seorang edukator, khususnya itu tentang obat-obatan kepermasian. Target aku itu apa? Aku ingin meningkatkan eksistensi dari apotekar. Aku yakin ketika eksistensi apotekar ini dirasakan, baik itu oleh masyarakat, sudah pasti eksistensi apotekar ini juga dirasakan oleh stakeholder-stakeholder, ataupun instansi-instansi, dan lain sebagainya, gitu loh. Sehingga apa? Kita itu diperhitungkan, teman-teman, adanya kita, wujudnya kita. Jadi, bukan berarti caper, ya, tapi meningkatkan eksistensi itu tuh perlu kita berkontribusi dengan masyarakat. Apotekar itu tuh sangat dirasakan peranannya oleh masyarakat. Jadi, ketika ada yang menyinggung profesi kita, yang marah itu nggak cuma profesi kita saja, gitu loh. Tapi orang-orang yang ngerti kita, yang tahu kita, yang merasakan adanya kita, yang merasakan perannya kita, itu tuh bisa ikut bersuara juga, gitu loh. Sehingga dorongannya itu, misalnya untuk menggolkan RU Farmasian, atau misalnya menghilangkan kebijakan-kebijakan, ataupun misalnya isu-isu yang seperti ini, ya itu tidak akan terjadi lagi, teman-teman. Itu sih, apa ya, saran dari aku, semoga ini juga tidak hanya untuk teman-teman saja, hal ini yang bisa teman-teman lakukan, tapi ini juga menjadi motivasi aku untuk jauh lebih lagi meningkatkan eksistensi, meningkatkan skill aku, dan juga memperluas jangkauan perpolitikan, dan keadaan, membaca keadaan apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia yang nyata, teman-teman. Oke, sebelum kita menutup perbincangan kita pada episode kali ini, apakah ada kata-kata penutup secara singkat dari Kak Fakih, untuk disampaikan pada topik kita untuk hari ini? Oke, itu kata penutupnya, teman-teman. Mungkin dari aku, semoga teman-teman yang telah aku sampaikan ini dapat memberikan dampak, teman-teman. Minimal untuk diri aku pribadi, minimal untuk teman-teman yang mendengarkan, minimalnya lagi, lebih luasnya lagi, untuk teman-teman profesi di farmasi, profesi di apoteker, lebih luasnya lagi dapat bermanfaat dan juga bermakna untuk masyarakat, teman-teman. Sehingga apa, teman-teman, profesi kita tidak disepelekan lagi. Menurut aku, kasus-kasus isu-isu yang terjadi, yang menyinggung ranahnya farmasi ataupun apoteker, adalah menyepelekan profesi apoteker. Ya, kita juga, ini tidak hanya, kita cuma bisa berargumen ketika ada isu, baru kitanya ramai, gitu. Enggak, tapi kita juga harus membangun sebuah konsep, membangun sebuah step by step, agar meningkatkan kualitas dari profesi kita. Selain itu juga, kita juga harus memiliki komitmen yang sama, memiliki tujuan yang sama, teman-teman tidak berjalan sendiri-sendiri, antara organisasi profesi, teman-teman yang ada di profesinya sendiri, rekan-rekan mahasiswa, organisasi mahasiswa, yang menaungi nama farmasi, yang menaungi nama apoteker, ya semuanya bisa sejalan, bisa satu suara, bisa memiliki targetan-targetan yang dicapai bersama, dan saling menguatkan. Karena, jujur, kita berkaca dengan profesi-profesi yang lain, mungkin profesi rekan sejawat kita, mungkin teman-teman yang dokter, teman-teman yang perawat, aku akui mereka jauh lebih kompak. Itu nggak bisa kita menutup mata, semungkinan menjadi sentilan untuk kita, teman-teman. Kita harus bisa lebih kompak lagi, minimal kita tiru kekompakannya, atau kita lebih tingkatkan lagi kekompakan kita. Jangan egoistis memikirkan diri sendiri, teman-teman. Satu yang aku menjadi catatan, kenapa aku misalnya memberikan edukasi, kenapa aku membawa nama apoteker, kenapa ingin meningkatkan apoteker, kalau aku pribadi aku ingin membawa apoteker ini menjadi jalan untuk ladang pengabdian aku, ladang amal aku yang mengarahkan aku ke surga mungkin kalau teman-teman yang beragama Islam, agama yang lain itu, profesi kita yang akan mengantarkan kita ke sana. Makanya di profesi kita tentu kita harus memberikan hal terbaik yang kita punya, kita harus memberikan kontribusi yang luar biasa dan juga yang terbaik yang kita bisa. Mungkin itu saja sih teman-teman yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua. Baik, dari seluruh pemamparan yang sudah disampaikan oleh Kak Faki, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Zero Apoteker ini sangat berugikan untuk apoteker. Jika kebijakan Zero Apoteker ini terjadi, bukan saja hilangnya posisi fungsional jabatan seorang apoteker, tapi melupakan eksistensi dan peran seorang apoteker itu sendiri. Yang seharusnya apoteker itu memiliki peran yang sangat krusial di Bepom, seperti mengevaluasi produksi, pengawasan, distribusi obat, dan lain-lain. Lantas bagaimana nanti ke depannya jika apoteker ini sudah tidak ada di Bepom ya, Kak? Betul, betul, betul. Kita juga sebagai calon farmasis dan calon-calon apoteker ini harus turut aktif untuk memberikan partisipasinya mengenai perpolitikan dengan mengasah skill komunikasi dan advokasi. Ya, betul sekali. Usai sudah perbincangan kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab pada podcast kali ini dan masih mau berbincang lebih lanjut dengan Pak Fakih. Boleh banget kepoin social media Kak Fakih. Boleh disebutkan social media yang apa saja, Kak? Oke, boleh. Teman-teman bisa share juga teman-teman kalau teman-teman mau diskusi, mau menyangga. Misalnya, Kak, aku nggak setuju dengan apa yang kau bicarakan. Kita mau diskusi-diskusi lagi itu boleh banget. Aku nanggap. Teman-teman bisa DM melalui Instagram aku pakih.dh ataupun teman-teman juga bisa DM di TikTok aku yaitu apt.fakih. Oke, jangan lupa di-follow ya sosial medianya Kak Fakih. Dan sekian pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kak Fakih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber dan berbagi ilmu dengan kita semua. Sama-sama, teman-teman. Makasih juga atas undangannya ya, teman-teman. Jangan lupa juga nih buat teman-teman bisa juga cek PPDC Podcast di platform Spotify PPDC Instagram dan Youtube Sema FFKMUV Aku Helmi Fatih Aku Larasati Rahmadiya Hardianti Sampai jumpa di episode selanjutnya.